Begini suasana kediaman komedian senior Omas di Depok, Jawa Barat. Rumah duka dipenuhi sejumlah kerabat hingga rekan yang datang melayat. Komedian mastur sekaligus adikandung almarhumah Omas menceritakan kondisi kakaknya sebelum meninggal dunia. Pihak keluarga banyak yang tidak mengetahui jenis penyakit yang didaritasang komedian senior ini. Keluarga baru mengetahui penyakit Omas setelah pengecekan di rumah sakit. Omas memiliki penyakit paru dan diabetes. Mastur juga menceritakan Omas merupakan orang yang paling takut ketika diajak ke rumah sakit, lantaran takut disuntik. Jadi timbul di arah punya, kita tahu sudah ada kalau dia sakit itu pas sebelum bulan puasa. Jadi begini, bulan puasa dia sudah merasa sakit, ya saudara pasti tahu karena timbulnya dia, saudara tahu karena dia sering pingsan gitu ya. Pingsan, tidak sadar diri, terus sama ngomong juga. Suka, kayak orang panas lagi naik gimana sih ngaco gitu ya. Jadi disitu sudah baru tahu kalau dia lagi sakit gitu. Nah, pas setelah pertengahan bulan puasa, kita coba rembuk dengan kuasa dibawa ke rumah sakit. Tapi nggak lama, dia cuma tiga hari. Jadi selesai dengan rumah sakit, kata, bagaimana dok? Ya kalau memang dia sudah sehat, tiga hari juga beri-beri. Memang dia sebenarnya sama rumah sakit paling takut, karena dia takut disuntik gitu. Jadi paling-paling takut banget lah dia. Dokter-dokter dia sudah berubah jalan. Komedian Omas meninggal pada Kamis 16 Juli 2020. Omas meninggal dunia di kediamannya di kawasan Cimanggis, kota Depok, Jawa Barat. Komedian senior ini meninggalkan tiga orang anak. Selamat jalan, Omas. 2, 2, 3, 5, 5. Ko lasik 1, 2, 3, 2, 3, 4. 1, 1. 0,1.